Masih bersama saya ya Chris Santi di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa setelah melakukan ram cek di terminal lewe panjang Bandung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Bandung bisa menjadi contoh dalam hal penggunaan bus yang efektif. Menteri Perhubungan pun menghimbau agar masyarakat menggunakan bus saat mudik lebaran untuk mengurangi kemacetan dan demi keamanan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan ram cek pada bus di terminal lewe panjang Bandung selasa siang. Setelah melakukan ram cek, Menteri Perhubungan mengatakan Bandung bisa menjadi contoh dalam hal penggunaan bus yang efektif. Dirinya sangat mendukung penggunaan bus sebagai angkutan masal dibandingkan angkutan pribadi. Jika penduduk Bandung sudah senang naik bus, bisa jadi contoh untuk diterapkan di kota-kota lain. Dirinya pun akan lebih intensif menertibkan trayek, kesehatan bus, dan pengemudinya. Pihaknya pun menyerahkan terminal lewe panjang ke Kementerian Perhubungan dengan janji tahun depan akan membangun supaya lebih representatif dan masyarakat lebih nyaman. Pertama, kami bersama Pak Wali akan melakukan sesuatu penerbitan yang lebih nyaman. Menteri perhubungan, terhadap kesehatan bus, bahkan terhadap penghubungan juga. Terminal ini akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan, tahun depan akan kita bangun supaya lebih representatif. Seperti apa? Supaya masyarakat yang keterminan ini menjadi lebih nyaman. Menteri perhubungan pun mengimbau masyarakat agar menggunakan bus saat mudik karena kendaraan pribadi akan menimbulkan kemacetan. Dirinya pun berharap masyarakat tidak menggunakan motor saat mudik. Apalagi tahun lalu, kecelakaan saat mudik 70% menimpa pemudik motor. Kami selalu menyampaikan kepada masyarakat kecelakaan motor itu. Karena apa? Bahaya motor itu tahun lalu awali kecelakaan yang naik masyarakat 70% karena capek. Tapi pemerintah konsisten dan jadi akan juga mudik gratis pakai LKB. Motornya gratis, dia bayar LKB saja. Naik bis, motornya pakai kera. Kalau naik kapal laut, orangnya gratis, motornya juga. Apakah harus ada penambahan jumlah mudik gratis Pak? Sudah ada penambahan. Kalau seperti di laut itu dua kali lipat. Sekarang ini kurang lebih 20 ribu. Menteri Perhubungan pun fokus pada jalan tol dari Jakarta-Cirebon ke Semarang karena diprediksi akan terjadi penumpukan kendaraan di kawasan tersebut. Rekayasa jalan pun akan dibuat, yaitu dari Jakarta ke Semarang, jalan tol akan searah, dan dari Semarang ke Jakarta searah menggunakan jalan negara. Selain itu, untuk keamanan, kecepatan di jalan tol pun dibatasi 100 km per jam. Budi Hartati, Bandung TV